Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Fathia Pratiwi, NPM 18310044 dari Fakultas Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran Universitas Malayati, Angkatan 2015. Saya akan melakukan pemeriksaan Ski Lab 2, pemeriksaan fisik abdomen, di mana di sini kita harus tahu bahwa sasaran pembelajaran utamanya adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan abdomen, mahasiswa mampu memperkirakan ukuran dan fungsi dari abdomen dan organ dalam abdomen dengan inspeksi, palpasi, rukusi, dan oskultasi. Bagaimana sasaran pembelajaran? Jadi kita dapat menerapkan prinsip dasar komunikasi, dapat melakukan komunikasi yang efektif dengan pasien, dapat menunjukkan sikap empatik kepada pasien. Lalu bagaimana sih prosedur pelaksanaan? Jadi kita mempersiapkan alat yang akan digunakan, yaitu berupa hand sanitizer maupun sabun sui tangan, seperti ini ada hand spoon, sarung tangan, dan juga kita memperkenalkan diri kepada pasien. Lalu menjelaskan masyarakat dan cara tindakan yang akan digunakan. Jadi mohon maaf Bu, apabila ada hal yang, mohon maaf Bu, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen, mengumulkan pemeriksaan bagian perut ibu. Jadi saya akan melakukan, nanti ada bagian yang ditekan, jadi mohon maaf apabila ada rasa tidak nyaman, maupun tidak aman, maupun merasakan rasa sakit, ibu bisa beritahu saya. Terima kasih. Jadi apakah ibu bersedia? Nah, jadi setelah itu sudah menjelaskan masalah dan cara tindakan yang digunakan, meminta informat konsen atau persetujuan pada dokternya, pada pasien, dari dokter ke pasien. Lalu kita mencuci dan meringkan tangan. Setelah itu, meminta pasien membuka pakaian. Setelah meminta pasien membuka pakaian, kita mempersilahkan mohon maaf Bu, bisa dibuka bajunya di bagian putnya agar bisa terlihat. Lalu mempersilahkan pasien berbaring di tempat tidur pemeriksaan. Lalu setelah itu inspeksi, kita menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Jadi setelah itu kita menilai pergerakan waktu bernafas, jadi respirasi ratenya itu, detik nafasnya itu dinilai, apakah ada atau hilang sama sekali. Lalu apakah tampak mendatar atau cembung, jadi kita gunakan handspun, tampak mendatar atau cembung. Datar seperti papan, itu bisa diperkirakan terkena perforasi khusus. Lalu apakah di perutnya ada distensi atau pelebaran pada perutnya, lalu kita menilai keadaan pusar. Menonjol atau tidak, pusarnya, kalau pusar di kafung Douglas atau bagian fisika urinarianya menonjol atau tidak, itu dilihat. Kalau tidak, itu ada kelainan ataupun ada batu atau litiasis. Lalu setelah itu melihat ada atau tidak fena yang melebar. Apakah ada fekenaktasi, kaput medusat, atau spender nevi. Lalu setelah itu melihat ada atau tidaknya gerakan peristaltik. Setelah itu pergerakan usus seperti derm counter dan derm stafung diperhatikan. Lalu setelah itu melihat ada atau tidaknya tumor. Lalu setelah itu melihat ada atau tidaknya perubahan warna kulit. Lalu melihat ada atau tidaknya pulsapsi yang abnormal atau tidak. Setelah itu melihat ada atau tidaknya striaya atau lipatan-lipatan. Setelah itu apakah ada telengnya aktasi kapiler atau perubahan pada kapilernya. Biasanya pada orang yang sering memakai kompres panas di put. Biasanya akan terlihat. Setelah itu adanya coolant signs atau bayangan biru sekitar umbilicus. Great Turner sign, bayangan kebiruan di lomba kanan. Setelah itu kita lakukan auskultasi. Gimana auskultasi menggunakan stetoskop. Gimana stetoskop itu kita menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Jadi ini kita bisa lihat ini adalah stetoskop. Kita gunakan stetoskop di bagian dalam telinga. Jadi akan bisa terlihat. Stetoskop. Kita mulai bising khusus normalnya kita letakkan stetoskop ini di bagian abdomen. Biasa di kuadran maupun bagian regionnya. Apakah bising khususnya normal atau tidak? Kalau yang normal itu 3 kali per menit. Kalau lebih itu bisa berbahaya. Yang kurang dari 3 kali juga berbahaya. Itu biasanya sekitar 1 kali itu biasanya berbahaya. Kalau di atas 5 itu sudah ada gangguan pada abdomennya. Atau kelainan. Terus kita menilai bising khusus. Di mana bising khusus normal melemah atau meninggi. Bila tidak terdengar biasanya terjadi paralisis. Apakah ada metallic sound pada ilus of ruksi. Berboric sound. Mendengarkan bising khusus dari jauh terdengar atau tidak. Terus mendengarkan bising khusus ada atau tidak klepotis atau suara percikan air seperti. Jadi stetoskopnya diletakkan di daerah lambung. Lalu setelah itu bising dalam arteri atau stenosis. Stetoskop diletakkan di daerah lumbar kanan dan di lumbar kiri. Setelah itu mendengarkan bunyi jantungnya kita letakkan di jantung di ekstra. Di jantung sinistra di bagian sinistranya. Apakah dia ada perforasi atau apakah ada penyumbatan arteri sklorosis pada abdomennya. Terus kita mendengarkan bunyi jantung fetus pada ibu hamil. Setelah itu percusi. Kita lakukan percusi. Kita lepas dulu stetoskop tadi. Stetoskop yang sudah saya gunakan. Lalu setelah itu kita lakukan percusi seperti ini. Kita lakukan percusi. Kita lakukan percusi secara sistematis pekak hati. Bila tidak ada pekak hati kemungkinan kalau hatinya tidak ada pekak hati. Maka bisa terjadi kemungkinan perforasi usus. Lalu setelah itu kita percusi secara sistematis pada limpanya. Sebelah hepar. Lalu limpa. Apakah ada pekak limpa. Setelah itu kita melakukan percusi pada kandung bumi. Perkesi urinaria. Apakah terjadi pekak kandung bumi. Kita mengelola adanya acitus. Jadi melakukan percusi mulai dari embulikus lateral ke lateral sampai terjadi dengan bunyi pekak. Perkesisi dari pemeriksa tidak berubah. Terus meminta pasien untuk berubah ring ke arah pemeriksa. Jadi dia pasien yang menghadap ke pemeriksa dokternya. Dan dilakukan percusi di reyek-reyek perkaksis yang berubah menjadi timpani. Pekak alih. Laporkan apakah ada tidaknya acitus. Setelah itu memeriksa ada atau tidaknya percusi. Menilai ada atau tidaknya undulasi. Penderitaan diperiksa dalam keadaan terlentang. Dan meminta pasien untuk menegakkan kedua tangannya pada midline abdomen. Pada garis lurus abdomen. Mengutuk salah satu sisi abdomen dengan ujung jari. Dan merasakan getaran ketukan dengan tangan pada sisi abdomen yang lain. Setelah itu melakukan ada tidaknya gelombang cairan atau undulasi. Lalu setelah itu sudah lakukan oskultasi. Kita lakukan palpasi. Kita menjelaskan dulu tindakan yang lakukan. Jadi kita akan menekan bagian perut ibunya. Jadi kita lakukan palpasi secara superficial yang bagian terdasar dulu. Secara menyeluruh di seluruh kwadran abdomen. Biasanya kita lakukan apakah itu sopol atau tidak. Lalu menilai ada atau tidaknya nyeri tekan. Ada nyeri tekan atau tidak. Termasuk daerah remek barney. Bila ditekan nyeri disebut nyeri positif. Bila dilepas terasa nyeri disebut nyeri lepas. Jadi nyeri lepas positif. Terus ada rapsing sign. Bila ditekan atau dilepas di daerah yang tidak nyeri terdapat nyeri di daerah yang sakit. Disebut nyeri kontralateral positif. Menilai ada tidaknya tahanan defense muskular. Lakukan palpasi pada hatinya kedua lutut difleksikan. Jadi ditekukan. Supaya untuk mengundurkan otot-otof argument. Lalu setelah itu meminta pasien untuk menerima nafas dalam. Nafas dalam dan mengeluarkan nafas. Mulai palpasi dari sias dekstra. Sias dekstra dengan mengikuti fase inspirasi dan ekspirasi. Pelapor nasib pemeriksaan. Hati terabak jari di bawah arcus coste. Lalu setelah itu tepi hati tumpul atau tajam. Lalu setelah itu permukaan licin atau berbenjol. Bagian heparnya. Lalu setelah itu konsistensi kenyal lunak tumpul. Jadi tekannya ada atau tidak. Kita lakukan palpasi limpa. Lalu setelah itu kedua lutut difleksikan. Untuk mengundurkan otot-otot abdomen. Tangan kiri di atas kepala. Menentukan garis suffer. Dengan pensil kulit ditarik garis. Satu sejajar dengan pinggir bawah. Busur iga kiri. Melalui umbilikus ditarik garis. Dua tegak lurus pada garis satu. Sehingga umbilikusnya tadi memotong busur iganya. Setelah itu jarak besar dengan busur iga dibagi menjadi empat bagian. Demikian juga jarak besar dengan berpotongan garis dua pada lipatan paha. Pelaporan tinggi limpa dibandingkan dengan dari skruver. Dimana melakukan palpasi ginjal. Meminta pasien untuk mengestensikan kedua lutut. Tangan kiri memeriksa menunjang dini perut bagian belakang. Tangan kanan memeriksa melakukan bagian palpasi bagian depannya. Tadi bagian depan terus bagian belakang. Setelah itu pelaporan ginjal terabah membesar atau tidak. Setelah itu pelaporan ginjal berbenjol-benjol atau tidak. Setelah itu apakah ada atau tidak adanya masa atau tumor. Bila ada masa, lokasi, ukuran, konsistensi, nyeritekan, mobilitas atau imobilisasi atau fiksasi, suhu, luktuasi, balotemen, dan sebagainya. Lalu kita lakukan pemeriksaan ileopsos sign. Tanda ileopsos. Dimana pemeriksaan pasien itu meminta meluruskan kedua tangkainya yang dieksensikan. Kedua tungkainya. Dan merentangkan tungkai kanannya ke atas. Setelah itu pemeriksa menahan lutut pasiennya. Ditahan lutut pasiennya ya. Ditahan. Setelah itu mengulangi pemeriksaan serupa pada tungkai kirinya. Jadi yang tadi tungkai kanan dieksensikan di panjangkan ke atas. Angkat ke atas. Yang kiri juga dieksensikan. Lalu diangkat ke atas. Setelah itu melakukan hasil ileopsos sign-nya. Posisif leksi dari tungkai kanannya terdapat pada appendicitis terutama pada letaknya retro cycle. Bila paha dieksensikan sambil merabah otot ileopsos sign-nya terabah rigiditas kekakuan. Apakah ada? Kalau ada. Maka terjadi bisa ditandakan bahwa tes psos yang positif. Setelah itu obturator sign. Posisikan pasien dengan tungkai kanan fleksi 90 derajat pada panggul dan lutut. Tahan tungkai pasien di atas lutut pada persendian. Rotasikan tungkai ke lateral medial. Lateral medial. Setelah itu melakukan hasil pemeriksaan obturator sign. Tanda obturator. Bila terdapat peradangan yang mengenai fascia otot obturator internus. Rotasi paha menyebabkan otot rangsang menyebabkan nyeri pada hipogastrium. Disebut sebagai obturator tes positif. Tes uji tanda obturatornya positif. Setelah itu kita menjelaskan hasil yang didapat kepada pasien. Silahkan pasien kembali pakai pakaiannya setelah dibuka. Untuk misan abdomen lalu kita buka ini. Handspoon. Buka handspoon. Sudah dilepas. Setelah itu kita buka handspoon. Sudah lupa handspoon kita cuci tangan memakai tujuh langkah yang benar. Seperti ini. Setelah itu selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.